Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di kesempatan yang berbahagia ini bersama saya mendala elektro saya akan berbagi sebuah komponen yang sangat-sangat sederhana namun yang pastinya saya yakini bahwa teman-teman pengguna setrom ikan wajib mempunyai komponen sederhana ini untuk menjaga kestabilan alat setrom ikannya ya jadi alat setrom ikan ketika kita gunakan biasanya pada bagian pendingin dari mosfetnya mengalami panas nah ini ada sebuah rangkaian sebagai solusi ketika panas yang dihasilkan dari mosfet setrom PDC kita ataupun setrom PAC ataupun jenis yang lainnya ketika mengalami panas maka kipasnya akan otomatis nyala sendiri ya otomatis kipas akan nyala sendiri dan ketika rangkaiannya dingin saja maka komponen ini akan netral dia akan kipasnya akan padam saja ya tidak nyala namun sebelum saya mulai tutorial sederhana ini sehubungan saya lama tidak mengupload video jangan lupa saya ingatkan kembali like comment dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe channel kita dengan harapan semoga teman-teman semua dalam keadaan dan sehat walafiat semua ya Oke kali ini hanya menggunakan dua buah komponennya yang terdiri dari BD 139 dan satu buah NPC 10 kilo ya seperti sini adalah sebuah termistor ataupun resistor yang akan mengalami perubahan untuk resistensinya ketika mengalami panas ya namun bahannya saja hanya saja bahannya cukup kecil ya seperti ini ini adalah cabutan dari MTC bekas inverter dimana MTC ini merekat pada papan PCB nya ya saya tambahkan satu buah komponen saja seperti ini ini BD 139 pada bagian basis adalah MTC yang masuk ke bagian positif dari supply yang masuk dari DC 12 volt merah ini ya menuju ke DC 12 volt kabel positif positif pada bagian kipas ya kemudian untuk negatifnya kita hambat menggunakan transistor Hai negatif kemudian outnya pada bagian kolektor ya sedangkan pada bagian motornya adalah input untuk DC 12 polnya pada kabel hitam ya Oke kita akan coba dulu untuk rangkaiannya apakah berfungsi atau tidak ini kabel suplainya sudah saya masukkan sebesar 12 pol ya 12 pol kita akan koneksikan seperti ini dan kipasnya belum nyala ya belum nyala sehubungan ininya apa namanya netermistor ini bisa teman-teman bungkus ya kalau bentuknya kecil seperti ini bungkus menggunakan heat string a kabel heat string ya atau kabel yang panas kemudian direkatkan pada bagian pendingin nah ketika bagian pendingin tersebut mengalami heat ataupun panas ya seperti ini saya contohkan nah ketika mengalami panas maka kipasnya akan menyala ya nah seperti ini ini enggak kena mancis ya enggak kena barapi tapi panasnya sudah cukup membuat termistor ini bekerja ya Nah ketika termistornya mengalami dingin maka dia akan netral dan tidak mengeluarkan apa namanya nih arus pada bagian masukkan ke bagian kipasnya ya sekali lagi panaskan nah seperti ini kipasnya akan menyala ya Nah teman-teman wajib punya komponen kecil sederhana ini pada bagian setrum teman-teman agar menjadi awet ya sementara untuk skema nya sendiri saya sudah buatkan buat teman-teman yang pengen merangkainya sederhana sekali seperti ini ada sebuah transistor BD ini BD BD ya BD 139 ada yang TC nya 10 kg ini kebalik enggak masalah ya karena dia berupa resistor kemudian jalur-jalur sendiri dari DC 12 pol masuk ke bagian emitter pada transistor kemudian kolektornya untuk out ke bagian negatif kipas ya positifnya langsung dari DC aki masuk ke positif kipas ya sementara dari DC positif ini juga kita ambil untuk masuk ke NTC nya yang terhubung ke bagian dan basis pada transistor sederhana sekali namun saya yakin cukup bermanfaat Insyaallah Terima kasih telah menonton jangan lupa tetap semangatkan saya dengan komentar-komentar teman-teman dan juga like-nya sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah menonton